Pemirsa viral dugaan kasus malapraktik saat proses persalinan terjadi di salah satu puskesmas di Bangkalan Madura. Dari pengakuan seorang wanita yang beredar di media sosial disebutkan bayi yang hendak dilahirkannya meninggal dunia setelah anggota tubuhnya tertinggal di dalam perut sang ibu. Namun kabar ini pun langsung dibantah oleh dinas kesehatan setempat. Peristiwa dugaan malapraktik tersebut menimpa Musa Rofah terjadi saat proses persalinan di puskesmas gedundung kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan. Kabar ini berawal dari viralnya video pengakuan Musa Rofah yang menyatakan anak yang meninggal dunia saat proses persalinan dengan kepala bayi tertinggal di dalam perutnya. Terkait dugaan malapraktik ini, pihak dinas kesehatan Kabupaten Bangkalan dan dokter forensik RSUD menyatakan bahwa narasi dalam video yang tersebar tersebut ada banyak yang keliru. Di antaranya bahwa calon bayi Musa Rofah sudah meninggal dalam kandungan. 8 hingga 10 hari sebelumnya bukan meninggal saat persalinan. Karena bayi sudah meninggal dalam kandungan dengan rentang waktu seminggu lebih, membuat jasad bayi sudah mengalami pembusukan secara alami dalam perut. Pasien datang letak susang ya, dengan BB 1 kilo atau 1000 gram dengan kondisi sudah meninggal. Yang menunjukkan bahwa jenazah itu sudah meninggal lama di dalam kandungan, yakni sekitar 8 hingga 10 hari. Itu namanya makserasi ya. Selain itu, pihak dinas kesehatan pun menambahkan Musa Rofah sendiri sudah mengalami hal ini yang kedua kalinya. Karena dalam riwayat kehamilan pertamanya, bayi milik Musa Rofah juga sudah meninggal dalam kandungan. Dari Bangkalan Jawa Timur, Taufik Sahrawi, Ainyus melaporkan.